Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar Production kenapa sekarang channelnya jadi production karena benar-benar temen banyak masukan temen-temen coba jangan ngebahas hanya tentang foto video soalnya kan kalau production bisa luas ya kita bisa ngebahas produksi musik produksi event atau produksi apapun yang industri kreatif pokoknya hal-hal yang berbau produksi saya bisa ngebahasnya nah episode kali ini saya bakal ngebahas tentang temen-temen mungkin dari episode kemarin episode kemarin saya udah pakai setting ini jadi setting ini itu sebenarnya meja ini sekarang jadi meja kerja atau meja editing saya baru-baru dirapiin mungkin di video-video sebelumnya udah nongol cuman asalnya cuman berantakan cuman dipakai untuk nyumban barang saya pikir sayang banget kalau misalnya nggak dipakai atau dimanfaatin makanya sekarang saya rapiin saya bakal bener-bener ngerapihin meja kerja saya dicoba dibikin senyaman mungkin kerja saya dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah ini temen-temen disini bisa lihat disini ada laptop untuk kerjaan saya entah mon saya entah bikin script entah ngedit semuanya bakal saya lakuin di meja ini makanya saya ingin bener-bener bikin meja ini senyaman mungkin walaupun dengan barang-barang seadanya tapi semoga meja ini bener-bener bisa jadi meja yang produktif untuk saya mungkin bisa lihat masih banyak barang-barang yang sebenarnya nggak diperluin untuk disini misalnya kabel masih berantakan kita bakal rapiin yuk hanya temen-temen eh bagaimana hasil Renov bukan Renov ya beres-beres meja kerja ini kita ganti colokan yang pakai yang 5 colokan soalnya yang kemarin 4 kurang karena habis biasanya butuh sekitar tiga satu sampai tiga lah biasanya kalau ngedit saya ganteng stoksetnya ada gimana sekarang kita bakal peredan agak beda sama yang ini bentuknya sekarang kita bakal metode ini lemak yang nggak enak sama peredan ini biar suaranya juga lebih enak juga ini dia setting yang baru mungkin nggak banyak perubahan cuman emang bener-bener udah dirapi-rapihin ini meja nya bener-bener yang ada di atas meja cuman untuk kebutuhan ngedit tambahannya mungkin cuman ada satu layar tambahan speaker udah disini juga speaker eksternal pun kabel-kabel tetep nggak bisa serapi gimana karena emang orangnya nggak terlalu rapih banget cuman ini udah semaksimal mungkin yang saya bisa tambahannya paling disini ada mousepad yang panjang biar enak pakai mouse soalnya kita kalau pakai dua layar saya cuman ngatur disini kurang enak juga ya pas pakai layar berikutnya nah jadi itu tambahan-tambahan aksesoris di tembok aja untuk peredam juga untuk suara biar nggak ngegema itu apa lagi ya oh iya di belakang sendiri temen-temen bisa lihat saya nyimpen beberapa harddisk jadi di belakang itu untuk penyimpanan harddisk karena laptop yang saya pakai ini macbook pro 2013 led 2013 ini memorinya walaupun udah SSD cuman yang jadi masalah dia ini memorinya cuman 256 giga jadi untuk software-software aja udah kepenuhan misalnya nggak nggak bisa nggak nyaman lah kalau misalnya semuanya dikerjaan di laptop kadang-kadang bisa takutnya laptopnya ngeheng juga makanya saya pakai harddisk eksternal udah sih nggak terlalu banyak perubahannya ini aja dulu cuman ini ingat ini bukan setting yang maksimal eh bukan final ya soalnya kedepannya juga kita bakal terus berkembang dan mungkin kebutuhannya juga bakal nambah makanya dukung kita terus biar bisa upgrade upgrade lagi dan mungkin bisa jadi referensi buat temen-temen di saat kita upgrade beli apa beli apa mungkin kita bakal review juga cuman gini aja sih kalau misalnya temen-temen pengen tahu apa aja yang setting ini disini ada apa aja harganya udah itu merknya apa mungkin kita bakal jelasin di video berikutnya makanya komen aja kalau misalnya emang temen-temen pengen tahu kita disini pakai apa aja sih yang ada disini speakernya apa layarnya apa spek macbooknya kayak gimana dan cara kerja disaat editing video kayak gimana komen aja di kolom komentar biar mungkin nanti saya bakal bikin videonya video kali ini cukup sampai sini jangan lupa dukung terus channel kita biar terus berkembang dan kalau misalnya temen-temen ada masukan jangan tak beragu untuk tulis di kolom komentar tunggu terus video-video dari channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya ada masukan sekarang ada masukan saya mula putih dalam kell evet ! ya ya